Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya channel Barukah Aquatic video kali ini kita masih membahas tentang budidaya ikan siklid Aulunakara ya Nah sekarang kita menuju ke step yang ketiga yaitu perawatan burayak ini yang kemarin kita dipanen tanggal 22 sekarang tanggal 30 Desember ya berarti udah hampir satu minggu lebih saya sudah agak gede lihat sedih lihat Hai perawatannya cukup mudah saya ini penggantian air tiap seminggu sekali 50% kita ganti airnya sambil sipon yang bawahnya aja ya supaya si ikan tetap stabil untuk pakaian kalian bisa pakai cacing sutra atau juga artemia atau juga kutu air ya Hai sampai umur satu bulan dia udah bisa masuk pelet cuma kalau umur satu bulan jadi pelet diseling aja sama pakan hidup ya biar agak cepat gede Hai Nah kalau udah umur satu bulan ini kan eh akuariumnya 50 30 Hai jadi kalau saiznya udah agak gede udah agak gede kalau saya dipindahkan ke akuarium yang seperti ini Hai nah ini ini umur satu bulan lebih ya ini saya panen 15 November Hai sekarang tanggal 30 berarti sebuah satu bulan lebih Hai saiznya udah segini ini udah masuk pelet tapi saya masih kasih pakan hidup ya kutu air untuk menjaga saiznya takkan ini udah udah umur satu bulan lebih tahu udah umur dua bulan saya pindahkan ke sini ini ukuran 80 40 Hai kalau ini saya disini sengaja agak gelap karena mau misahin eh ini kan campur ya ya kemarin bas pas belum ada akuariumnya Hai di saya campur antara red plus sama obpikok kalau disini kan kalau gelap kelihatannya yang mana obpikok yang mana red plus Hai nanti kita pindahin ini ini pindah Hai saya diamkan dulu satu bulan di sini ya dirawat sampai agak gede setelah itu kita pindah ke akuarium baru yang saya buat ini ukuran satu meter 4040 ya contohnya seperti ini Hai agak gelap belum di ini belum dikasih lampu ya ini saya sudah lima senti lebih per enam sentian Hai hampir mendekati indukan ya di sana obpikok disini Hai red plus Hai perawatannya cukup mudah ya Hai jadi kalian perlu ganti air aja seminggu sekali jangan ini ya kalau siklet jangan sampai apa sampai 100% karena ikan ini mudah ini kalau 100% kalau air baru belum diendapkan pasti stres ya di dia akan mengap di atas saja Hai jadi baiknya 50% aja Nah setelah 50% jangan langsung dikasih makan ya tunggu satu jam dua jam lalu kita kasih makan Hai untuk penggantian air juga jangan dulu kasih makan ganti dulu airnya tunggu satu jam lalu kasih makan Hai nah Hai seperti ini ini udah umur satu bulan lebih sama Hai hampir dua bulan ini beda Hai gua Minggu sama ini kayaknya udah cukup ya bikin perawatannya seperti itu aja kayak cukup saja pakai areatur ya pakai mesin juga bisa tapi kalau pakai mesin saya sarankan saya sarankan pakai filter talang Seperti ini Hai seperti ini ya ya Hai karena lebih aman sih kalau cuma hanya filter pakai busa aja eh itu menurut saya kurang optimal ya kurang bagus Hai jadi sih ini kan agak seringnya buang kotorannya jadi kalau cuma busa aja kayaknya bisa bikin ikan mabok ya Hai nah Hai sebetulnya gini belum bisa saya pisahin karena ini kan dicampur ya sekarang udah bisa Hai biasanya Hai kalau udah kelewat warna baru saya pisah ini campur kemarin karena akuariumnya kurang Hai Oke mungkin sekian ya dari saya penjelasan step 3 gimana cara perawatan burayak Hai sampai dia masuk pelet sampai dia gede ya kalau ini udah full pelet Hai di garibat saya pakai pelet apa Hai PF500 Hai kalau ini kalau lo mau lebih bagus pakai pelet yang buatan buat siklid ya Hai kalau saya pakai itu aja Hai Oke mungkin sekian dari saya Hai semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa tinggalkan like and subscribe dan sampai jumpa di video ini enak enak enak